. Hingga chapter terbaru manga One Piece, berbagai macam misteri tentang Serafim belum diungkapkan oleh Oda Sensei. Akan tetapi dari berbagai fakta yang ada, kita tampaknya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya Serafim memiliki beberapa kelemahan. Nah, sebagai generasi terbaru dari Pacifista, wajar saja jika kekuatan tempur Serafim jauh lebih kuat dari tipe-tipe sebelumnya. Serafim sendiri pertama kali muncul di chapter 1059, di mana saat itu Angkatan Laut sengaja membawa jenis Pacifista terbaru itu, untuk menangkap Boa Hancock di Amazon Lily. Sejauh ini memang belum banyak informasi yang muncul terkait Serafim, karena model SSG terbaru ini hanya muncul baru dalam dua chapter. Meski begitu, sudah ada sejumlah kekuatan Serafim yang Oda tunjukkan dalam cerita. Sebelumnya kita mengetahui jika keunggulan unik Pacifista, adalah mereka bisa menembakkan laser dari mulutnya seperti yang sudah sering kita lihat. Serafim juga memiliki kemampuan menembakkan laser, akan tetapi ada sejumlah perbedaan, misalnya kekuatan destruktif dari laser Serafim jauh lebih merusak daripada Pacifista sebelumnya. Dan mereka juga tidak lagi menembakkan laser dari mulutnya tetapi dari tangan. Jika kita berbicara mengenai kelemahannya, maka hal itu sudah sangat terlihat sejak awal, di mana Serafim adalah model terbaru dari Pacifista, yang berarti mereka juga bergerak dan berperilaku seperti robot. Artinya meskipun penampilannya seperti manusia, pada kenyataannya mereka kaku dan hanya bergerak sesuai perintah. Akan tetapi ketika mereka bertempur, mereka memang terbukti sangat gesit dan gerakannya jauh lebih lincah dari Pacifista sebelumnya. Contoh nyatanya adalah ketika salah satu Serafim yang mirip Mihawk mencoba menyerang Kurohige. Serangannya benar-benar tidak biasa, di mana dia menyerang dari jarak dekat yang tentunya sangat berbeda dari Pacifista sebelumnya. Kemudian contoh terbaru, adalah bagaimana Serafim Jinbe menyerang Sanji dan anggota Topi Jerami lainnya, di mana ia dapat menggunakan berbagai variasi serangan yang ada. Dari apa yang terlihat sampai pada capter 1065, daya tahan Serafim terlihat berada di luar pemahaman manusia. Contohnya adalah mereka kebal terhadap serangan buah iblis Kurohige dan buah Hankok, pada capter 1059 kemarin. Dan dari apa yang terlihat ketika Serafim Jinbe bertarung dengan Sanji, ia bisa dengan mudahnya menahan serangan Sanji, dan bahkan tidak terluka sedikitpun setelah menerima serangan tersebut. Namun menariknya, saat Frankie menggunakan serangan sinar laser, Vegapang Shaka terlihat panik dan langsung menghentikannya. Vegapang Shaka menjelaskan bahwa Serafim belum diuji untuk serangan tipe laser, hal ini tentunya membuktikan bahwa Serafim bukanlah makhluk sempurna yang ternyata memiliki sejumlah kelemahan. Meski begitu, kemunculan Serafim memang berhasil mengejutkan para penggemar One Piece, karena saat pertama kali diperkenalkan, bentuk wajah dan tubuh Serafim ini jauh berbeda dengan pacifista sebelumnya. Terlepas dari DNA ras lunaria yang ditanamkan ke dalam diri mereka, wajah mereka sendiri sangat mirip dengan mantan Shichibukai ketika mereka masih anak-anak. Selain meniru wajah para mantan Shichibukai, Serafim ini juga berhasil meniru kemampuan bertarung mereka. Seperti saat Serafim Mihawk mendemonstrasikan ilmu pedangnya, dia mampu membelah gunung besar di tengah Amazon Lily dengan mudah. Kemudian di chapter kemarin sudah terlihat bagaimana Serafim Jinbei bisa menggunakan kemampuan karate pulau manusia ikan, yang menjadi andalan Jinbei asli. Belum lagi Serafim Jinbei juga menggunakan kekuatan buah iblis Senorping, yang bisa membuatnya mampu berenang di tanah dan dinding. Semua ini adalah bukti bahwa Serafim adalah bentuk pacifista yang luar biasa dan terbaik. Sayangnya, hingga saat ini masih belum ada penjelasan bagaimana Vegapang melakukan hal tersebut. Namun besar kemungkinan akan ada hubungannya dengan faktor garis keturunan dan DNA, yang diambil dari mantan Shichibukai dan Ras Lunarian. Apapun itu satu hal yang pasti, kekuatan mereka sangat berbahaya bagi masa depan, apalagi diperkirakan bahwa kekuatan mereka dapat tumbuh alami seperti manusia pada umumnya. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai kelemahan dari para Serafim, jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.